Seorang bayi laki-laki dengan tali pusar masih basah ditemukan di teras belakang rumah warga kompleks Lampu Mangkura Trijensi, Senin, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian tengah. Pemilik rumah mengetahui adanya seorang bayi di teras belakang rumahnya karena mendengar anjing menggonggong dan akhirnya keluar rumah. Seorang saksi mengatakan ia melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor berwarna putih yang sempat mondar-mandir di sekitar rumahnya. Namun, ia tidak curiga karena mengira warga yang ingin memancing di danau. Polsek Cempaka masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi ini untuk mengetahui siapa orang tua dari bayi yang tega membuang bayi tersebut ke rumah orang. Sementara masih kita lakukan penyelidikan. Sementara kondisi bayi laki-laki dilaporkan sehat dan pada selasa siang dibawa oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kepuskesma Cempaka untuk pemeriksaan kesehatan. Nabila Seva, Kompas TV Banjar Baru, Kalimantan Selatan.